Selamat sore, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Pak Il Gendut, teman lama saya yang selalu gendut. Kemudian Pak Saiful, Terima kasih Mas Bambang, Ustri Mulyani, dan Pak Adit, serta teman-teman yang lain. Saya mencoba untuk sharing basic-basic pemetaan bawah permukaan, namun materinya banyak sekali, jadi ini saya singkat-singkat nanti, mohon maaf kalau agak lompat-lompat, tapi insya Allah bisa diikuti dengan baik. Oke, teman-teman, jadi kita bicara tentang pemetaan bawah permukaan, ini Asproditeki dan Universitas Terisakti bekerjasama, di-handle sama Pak Bambang dan Pak Saiful, sampai saya kelupaan ini bawa lambang Asproditeki sama Terisaktinya, tapi enggak apa-apa. Teman-teman, bahwa kita ke arah pendahuluan, jadi ketika saya mencoba untuk membuat materi ini, learning outcome-nya adalah mampu memahami kualitas data bawah permukaan dan kegunaan peta bawah permukaan. Ini khususnya untuk eksplorasi migas. Namun untuk eksplorasi migas, sementara saya take off dulu karena materinya banyak benar, jadi eksplorasi migas subjek untuk nanti next meeting kalau ada kuliah, karena itu nanti sampai ke perhitungan cadangan, kemudian kalau bisa dengan prospek dan sebagainya. Kelihatannya dengan dua jam, dengan materi yang banyak sekali akan tidak efektif. Peruntukannya siapa? Ini untuk tingkat dasar dan menengah. Tentunya mahasiswa yang sedang belajar geologi migas, eksplorasi migas, dan seterusnya mahasiswa atau pemberhati. Jadi memang ini untuk pengetahuan, pemahaman, bukan untuk aplikasi yang rumit. Dan bagi teman-teman yang sudah belajar, ini untuk lahan diskusi, untuk mengingat kembali apa yang pernah kita pelajari. Teman-teman mahasiswa, kalau geologi migas atau sering dikenal dengan petroleum gilugi, itu sebenarnya selalu terkait erat dengan cabang ilmu geologi yang mempelajari minyak atau sering kita gabung dengan hidrokarbon, sering kita sebut dengan migas. Ada geologi migas, ada geologi hidrokarbon, demikian juga di geogimia. Di bumi, dari generation sampai exploitation. Jadi dari bagaimana minyak bumi terbentuk, bagaimana migas terbentuk, sampai mengeksploitasi di tingkat-tingkat awal tentunya. Nanti kita lihat. Kemudian, sebagai seorang petroleum geologis, atau ahli geologi yang berkejimpung di geologi minyak, maka tiga hal yang harus tidak lupa, yaitu basic science atau bio-science, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Dan saya rasa itu semua, hampir semua di mining maupun di kita, di minyak, itu juga ilmu-ilmu ini sangat perlu, dan matematik tentunya. Fisik dan matematik jadi satu. Kemudian geologi, kita harus belajar structural geologi, kemudian belajar geofisika, exploration, dan locking, kemudian sedimentologi, termasuk stratigrafi tentunya, kemudian petrografi, organic chemistry, kemudian stratigrafi, dan paleontologi pada akhirnya. Jadi ini beberapa yang kita pelajari. Tentunya ada karbonat dan sebagainya. Nah, dari sini semua, petroleum geologi itu untuk apa sebenarnya? Jadi mengevaluasi besin, tentunya dengan beberapa cabang ilmu pengetahuan ini, kemudian structural dan satu garbic trap, porosity dan permeability di dalam reservoir itu, kemudian source rock dan oil generation, atau generation of petroleum. Sekarang pertanyaannya, di mana peta bawah permukaan? Tidak ada di situ, tidak dipelajari di situ. Tidak ada hal yang sangat spesifik di dalam SILI 1988 ini. Maka, di mana peta bawah permukaan? Akan selalu dipakai di sono-sono aplikasi ini, dengan berbagai tingkat aplikasinya. Teman-teman sekalian, mahasiswa, dan ini posisi geologi kita. Jadi, kalau kita lihat tahapan sederhana, saya kok terganggu dengan ini. Masih menurut SILI 1988, ini masih bisa diaplikasikan, meskipun sudah 20 tahun, dengan beberapa pertimbangan. Jadi, ini kalau kita lihat bahwa tahapan sederhana dari industri itu ada exploration, development, kemudian ada exploration, kemudian kita sudah ditinggalkan, atau abandoned. Nah, dari beberapa pekerjaan, dulunya pada saat sebelum geofisik metode itu berkembang, maka geologi permukaan yang paling dominan. Jadi, dari zaman Belanda, segala macam, pemetaan, struktur, dan sebagainya itu dominan di sini. Namun, setelah geofisik, terutama seismik turun, dan sangat booming di tahun era awalnya 70-an, kemudian booming 80-an sampai sekarang. Itu akhirnya geofisik menggeser di adara exploration. Kemudian baru geologi. Ini sesuatu yang perlu didiskusikan, namun pada kenyataannya memang data-data geofisik kita pakai untuk melakukan exploration. Bahkan yang dulu data permukaan dan sebagainya sangat dominan di awal-awal eksplorasi migas, begitu struktur-struktur sederhana itu hilang, atau sudah tereksplor, sudah tereksploristasi, sudah abandoned, maka geologi itu harus kawin, kawin erat dengan geofisik. Harus sesuatu hal yang bisa memahami geofisik. Demikian juga orang geofisik itu juga harus tahu apa itu geologi. Artinya ini bisa tampalannya sangat luas, dan di dalam industri juga ini biasanya digabung dengan geologi dan geofisik study, atau ditambah dengan petroleum reservoirnya. Jadi mau tidak mau, semua ilmu itu tidak ada yang single. Pasti dia akan multidisiplin. Kemudian petroleum engineer mulai di sini. Kenapa di fase-fase exploration petroleum juga ada? Karena endingnya ketika kita mengeksplorasi sesuatu harus di-bore, namanya bore eksplorasi. Jadi mau tidak mau, ini juga ada overlapping geologi, geofisik, dan petroleum engineering pada saat tahapan eksplorasi. Kemudian baru nanti development production, itu petroleum engineering lebih berperan. Meskipun kita juga punya production geologi, punya reservoir geofisik, dan sebagainya. Ini kita berbicara petroleum geologi. Kalau nanti geologi sampai ke lingkungan, mungkin sampai ke abandoned, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, era atau fase industri migas itu within 10 years. Kalau beberapa lapangan bahwa sudah 15 tahun juga belum bisa dikembangkan. Ini juga kita harus pahami benar. Jadi kira-kira di sini petroleum geology, kemudian eksplorasi geofisik, petroleum engineer, chemical mechanical engineering, dan marketing. Ini kira-kira tahapan dari industri migas secara umum. Geologis mau di mana? Pada dasarnya tergantung keahliannya setelah di industri. Ada yang belajar geofisik, seperti Pak Ipul belajar petrofisik, meskipun dia geologis. Belajar overpressure, dan begitu belajar overpressure, maka data-data produksi, data-data tes reservoir itu harus dipahami bersama-sama. Ini kira-kira posisi geologi dan petroleum geology di dunia kita ini. Nah, kemudian bagaimana ketika kita bicara hal-hal yang lebih general, tingkatan investigasi migas, maka kalau boleh dicederhanakan itu menjadi tujuh step. Itu adalah sedimentary basin, petroleum system, exploration play, prospect, kemudian ada board delineasi, atau eksplorasi delineasi, development, dan production. Orang membagi dengan sederhana, begitu sampai prospect kemudian di drill, itu disebut dengan exploration phase, exploration phase, kemudian development and production phase di 5, 6, 7, delineasi, development, production, sampai mungkin abundant. Itu kira-kira. Nah, di mana kita, sebenarnya beberapa ahli, saya juga mengenal beberapa ahli itu, sampai ke production geology pun ada. Artinya kita bisa sampai 1, sampai ke 7, meskipun itu hal-hal yang memang sangat spesifik. Nah, ketika kita bicara empat level yang awal, yaitu sedimentary basin, petroleum system, exploration play, dan prospect, maka dunia migas itu ada hal yang kita lihat dengan, kalau kita bicara sedimentary, petroleum, itu kadang-kadang ekonomiknya tidak begitu penting. Cuma begitu kita bicara exploration play, kemudian kita bicara prosek, mau tidak mau, kita bicara ekonomik. Kira-kira itu. Kemudian apa yang dikerjakan ketika kita bicara besin, sedimentary basin, maka kita mengistifikasi sati grafik, sekuan, dan surat setel dari sedimentary basin itu. Pertanyaannya, kenapa sedimentary basin saja? Karena sementara ini kita menganut dengan organik teori dari petroleum, meskipun di belahan Rusia dan sebagainya, itu mempunyai pandangan yang berbeda dengan inorganik petroleum. Apakah itu benar, apakah itu salah? Beberapa hal sudah membuktikan bahwa itu ada benarnya juga. Kemudian, apa petroleum play? Jadi, study yang mendeskripsi hubungan antara pembentukan migas, kemudian dia menjadi aktif soft rock, kemudian sampai menghasilkan oil and gas, sampai gas itu terakumulasi dan terpreservasi. Itu yang kira-kira petroleum system. Tapi sekarang, apa bedanya petroleum system sama play? Play ini akan bicara, seperti petroleum system, cuma bedanya adalah present day trapnya ada. Karena apa? Kalau kita enggak bicara present day trapnya, maka kemungkinan minyak juga tidak ada di situ lagi. Jadi, yang paling penting adalah membedakan petroleum system dengan play adalah present day geologic similarity dari yang sekarang ini posisinya di mana, migasnya trapping-nya di mana. Ketika kita bicara prospek, maka kita akan mendeskripsi individual present day trap yang ada di sini dengan kaedah-kaedah yang sudah siap board. Itu kira-kira yang mudah dipahami. Artinya ada tingkatannya. Ada sebelum prospek, kita bicara lead dan sebagainya. Itu yang nanti kita akan singgung sedikit, karena ini pendahuluan. Nah, ini kira-kira. Di dalam exploration play, lead, dan prospek, ini kita bisa mendefinisikan secara cederhana bahwa play adalah kombinasi dari reservoir, seal, source, trap, yang berosiasi dengan akumulasi hidrokarbon yang sudah terbukti. Ini kira-kira itu play. Ada play struktural, ada play stratigraphic, bahkan sekarang play itu didetailkan kalau dari beberapa pengalaman, tidak hanya struktural, tapi ada associate dengan reservoirnya apa, ada karbonat, meosin, dan sebagainya. Itu ada yang sampai cederhana itu. Kalau dulu cuma structural, stratigraphic, kombinasi, dan sebagainya. Kemudian lead. Nah, kalau kita bicara play, kemudian kita bicara lead. Lead adalah struktur yang kemungkinan mengandung hidrokarbon. Nah, biasanya lead itu cenderung ke hal-hal yang lebih struktur. Karena kalau kita sudah bicara stratigraphic trap, dan sebagainya, itu memang cenderung datanya lebih advance. Dan lead biasanya lebih seksi untuk dilihat. Stratigraphic itu kurang seksi untuk dilihat. Nah, apa itu prospek? Prospek tentunya adalah sebuah lead yang sudah secara penuh, secara menyeluruh, terintegrasi, sudah dievaluasi. dan siap untuk di-drill. Nah, geologis pada akhirnya akan, geologis untuk eksplorasi, akhirnya harus mampu untuk membuat prospek yang dengan geological chance factor yang risikonya rendah. Itu hal-hal yang kita harus gali lagi dari pendahuluan, supaya kita ingat pembelajaran. Dan ini beberapa sudah disinggung oleh Pak D. Ibu di pembelajaran awal yang lalu. Nah, ini kalau kita bandingkan antara faktor empat level investigasi di MIGAS tadi, masih ingat tadi, sedimentary, petroleum system, play, dan prospek. Empat ini yang kita harus pegang. Sementara ini, minimum menurut McGondendron, 94. Sudah lama, sudah tua, sedari mungkin hampir 28 tahun, namun masih juga di-update dan dipakai, karena memang ada hal-hal yang sangat fundamental yang masih bisa kita pakai. Kalau kita bicara metric di sini, ada investigasi, ada ekonomik, ada pentingnya geological time, kemudian keberadaannya, keberadaan cost-nya, dan analysis dan modeling. Kira-kira setiap tahapan itu punya hal-hal yang perlu diperhatikan sendiri. Kalau kita bicara sedimentary basin, maka pertama kali yang kita lihat adalah sedimentary rock. Secara ekonomik, kemungkinan belum dipertimbangkan, karena ada investasi dan sebagainya. Cash out untuk para investor. Kemudian kita akan bicara waktu terendapkannya, ketebalan, dan sebagainya. Nah, harus sedimentary basin, itu harus ada. Kenapa? Karena memang kita menganut pola-pola petroleum organik. Kemudian cost-nya berapa? Kalau dibanding industri migas, maka cost-nya very low. Cuma kalau dibandingkan beberapa sumber daya alam lainnya, ini relatif tinggi. Basin modeling-nya adalah basin analisis yang lebih ke arah regional, kemungkinan masalah-masalah tehtonik, tehtonik sedimentasi, dan basin modeling. Ketika kita bicara lebih sempit di petroleum system, maka yang diinvestigasi adalah batuan yang bisa membawa minyak atau migas. pada dekade sekarang ini, dulu, atau kalau dekade sekarang, ada yang mencari, sudah mencari fluidanya. Cuma zaman dulu kita masih mencari berdasarkan batuannya. Jadi batuan yang menyimpan migas. Itu yang kita cari. Maka trennya yang kita cari. Sedang beberapa teknologi sudah berusaha untuk mencari migasnya, fluidanya. Nah ini pengereban teknologi ini kita juga sebagai geologis harus tanggap dan selalu berkembang ilmunya. Kenapa? Once ada alat bisa mencari fluidanya, maka geologis harus lebih yakin dan lebih berpikir lebih lebar dan dalam. Karena kita masih berpikir dengan sosrok, petrolium, sorry, sosrok, sosrofar, migrasi, dan timing dan sebagainya. Tapi kalau nanti sudah ada alat bisa meneteksi oh, gas dan minyaknya seperti itu. Sudah tidak perlu lagi berpikir malas salah sosrok dan sebagainya. Karena yang dicari endingnya. Kemudian secara ekonomik dia tidak ada. Yang dicari di bedroom system adalah critical moment. Critical moment itu apa? Critical moment itu gabungan antara kematangan, migrasi, dan tehtonik saat migrasi dan trapping. Nah itu critical moment. Nah nanti kita bisa cari apa yang critical-nya di mana. Kemudian harus ada, petroleum system-nya harus ada, kemudian cost-nya low, kita bicara sistem, artinya bisa satu, beberapa struktur, sorry, beberapa, ya struktur, bukan lapangan ya, itu bisa di-compensi jadi satu. Nah kalau play, ketika kita bicara play, maka kita harus sudah bicara trap. Nah maka nanti kita lihat kenapa trap begitu penting di samping yang hal yang lainnya. Trap-trap ini, yang banyak ini, kemudian kita evaluasi di play, dibikin prioritas dan sebagainya untuk mendapatkan trap atau closure atau hal yang lebih spesifik, yang lebih meyakinkan. Ini sangat esensial ekonomiknya, karena pada akhirnya nanti juga akan dihitung berapa, dibikin model ekonomiknya, di prospek juga begitu. Play adalah present day, ini present day. Kalau ini critical momennya, kemudian eksistensinya conditional dan conditional artinya apa? Ini ada beberapa yang harus dilihat, tidak semua harus ada. Nah kalau kemudian di-ranking, sesuatu yang lebih lengkap, maka dihitung dengan geological chance factor. Ini yang kemudian disebut dengan conditional. Karena ada beberapa yang bisa semuanya eksis, ada yang ada yang sebagian ragu-ragu. Cuma kalau pasti tidak eksis, pasti akan ditinggalkan. Kemudian cost-nya ketika kita bicara play relatif tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian prospek karena sudah siap dan sebagainya, maka harus dipertimbangkan cost dan keekonomiannya. Jadi analisinya ini beberapa traps, kemudian dianggap play-nya seperti apa, prospek sesuatu yang siap jadi kalau kita lihat apa bedanya prospek lead dan play, maka kita sudah bisa jawab. Play itu adalah sistem kombinasi dari reservoir, source rock, migrasi, trap, dan sebagainya. Sedang prospek itu single play, single yang, sorry, single trap yang sudah dievaluasi menyeluruh dan siap untuk dibor. Itulah tugas geologis di Petroleum Geology di tahapan eksplorasi. Meskipun nanti ada beberapa tugas lain seperti Pak Pak Desaiful sampaikan, ada yang jadi website geologis, ada yang apa, tapi pada dasarnya itu tugasnya. Nah, ketika kita menjadi awal jadi geologis eksplorasi, maka hal-hal ini yang harus dijawab ketika kita akan melihat petroleum. Apa basin-nya? Kemudian berapa umur sedimen-nya? Apakah ada source lapisan batu, sorry, source rock-nya? Ada reservoir, ada cap rock, apakah itu ada? Kemudian bagaimana thermal historinya di basin tersebut sama di area lain? Kemudian apakah migrasinya bisa? Migrasi itu ada primer, sekunder, dan tertiar. Itu kita ingat lagi. Kemudian apakah ada trap? Jika ada, apa tipenya dan berapa umurnya? Apakah hidrokarbonnya bisa leak? Kemudian apakah beberapa kemungkinan untuk discovering resource atau reserve dari migrasinya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dasar ini akan membawa geologis untuk belajar dengan hal-hal yang ada di atasnya. Nah, ini masih ingat kita lihat definisi petroleum system. Kalau ini saya rasa sering ingat elemennya. ada lima, source rock, migration, reservoir, seal, dan trap. Cuma kadang-kadang kita lupa dengan prosesnya. Prosesnya ada empat. Source rock harus ter-generate. Kemudian harus ada migration, kemudian ada accumulation. Yang paling penting ada preservation. Nah, ini yang nanti proses-proses inilah yang nanti mendrive critical point-nya. Itu yang kita nanti sangat mempertimbangkan ini. Karena ini proses ini harus perlu pemikiran dan konsep dengan data yang not only fisik, tapi artinya data yang tidak nyata kadang-kadang. Kita berpikir sejarah geologi, kita berpikir kapan tehtoniknya, kapan kira-kira itu matang. Jadi, kita bicara empat dimensi, geometri dan waktu, 3D dan waktu. Sedang elemen itu lebih jenerung kita lihat fisiknya. Oh, ini trap-nya seperti ini, seal-nya seperti ini. Karena apa? Ini proses tidak bisa kita lihat dan berjalan di waktu lalu. Jadi, itu hebatnya geologis. Itu kira-kira. Teman-teman, sekalian kita teruskan. Nah, ini kemudian kalau teman-teman di Indonesia juga banyak, cuma saya ambil dari Venezuela yang sudah terkenal. Jadi, kalau kita lihat Petroleum System Chart, maka seorang ahli geologis harus bisa menerangkan penampang geologis seperti ini dengan Petroleum Play Chart ini. Bisa mengenal di sini, kalau yang belum pernah membaca, ada, ini bentuknya macam-macam, ada yang vertikal, ada yang horizontal, itu masing-masing negara, masing-masing company berbeda-beda. Cuma kalau kita lihat, di sini ada elemennya, kemudian di sini ada critical moment. Nah, ini critical momentnya di mana? Masing-masing cekungan akan berbeda. Apa yang critical momentnya? Critical momentnya kalau lurus begini, kemungkinan adalah tehtonik dan migrationnya. Kemudian, generation dan accumulationnya ada di sini. Reservasinya di sini. Critical momentnya antara ketika ini sudah terbentuk, kemudian tehtonik di sini seperti apa? Kalau ini tehtoniknya, critical momentnya luar biasa, tidak stabil, maka kemungkinan ada secondary migration atau third generation. migration. Nah, ini kira-kira menjelaskan secara simple, teman-teman. Saya rasa di geologi migas sudah dibahas dan babab yang sebelumnya sudah dibahas tentunya. Nah, ini konsep-konsep tentang petroleum system dan itu. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita menuju yang lebih detail dari judul sharing kuliah kita. Apa itu peta bawah permukaan? Kalau peta permukaan, kita sudah kenal, yaitu gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang terpilih dari kenampakan bumi. Terpilih oleh siapa? Ya, terpilih oleh data tersebut. Topografi tidak mungkin semua bisa ter-expose karena datanya cuma permukaan. Yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Ini yang mendefinisikan International Cartographic Association. Nah, kalau peta bawah permukaan itu menggambarkan data atau features di luci di bawah permukaan bumi. Misalnya, rencana pekerjaan tambang, peta struktur kontur reservoir minyak bumi, deposit biji bawah tanah, lapisan batu bara atau lapisan-lapisan utama batu bara lainnya atau lapisan, formasi maksudnya, lapisan-lapisan formasi yang ada. Ini definisikan oleh Aki. Nah, kemudian Stokes itu bicara peta bawah permukaan itu merepresentasikan permukaan bidang. Ini yang yang berbeda. Ini menggambarkan features, kalau ini dia selalu konotasinya bidang. Dan umumnya dalam proyeksi, horizontal dengan bidang horizontal maksudnya, features-nya bisa data geologi atau features data permukaan lainnya. Nah, ada banyak jenis peta bawah permukaan seperti peta kontur struktur, peta isopax, peta yang menunjukkan variasi dalam litologi, jadi ada fasias dan sebagainya, itu masuk. Kalau di sini bicara lapisan, ini masih bicara fasias dan sebagainya. Bahkan proporsinya itu masuk di definisi ini. Terutama batuan yang tidak tersingkap di permukaan. Kalau sudah tersingkap di permukaan, masuk di peta permukaan. itu penuh stok. Jadi, kalau kombinasi dua ini bisa memberi pengertian ke kita. Jadi, kita tidak usah bicara hal-hal yang definitif, cuma kita harus bisa membedakan. Nah, sekarang pemetaan bawah permukaan sebenarnya seperti apa? Jadi, paling gampang ketika kita punya ini satu penampang geologi, yang ini penampang geologi, ini rig, ini sumur bur, gitu kan. Nah, ini kemudian ada satu anti-clean, ada seal, seal di sini, kemudian ada reservoir, ada trap-nya structural. Kemudian kita bur, ternyata minyak batasnya ada di sini, yang merah ini, ini batas minyak, eh, sorry, bisa batas gas atau minyak, ini. Kemudian di bawahnya, di sini mungkin ada di batas minyaknya. Nah, peta ini, kontrol ini menggambarkan struktur anti-cleannya, sedang warna menggambarkan apa namanya, isinya. Itu selalu begitu. Jadi, kalau kita punya peta seperti ini, maka kalau kita berpikir tentang hidrokarbon atau eksplorasi semigas, maka kita harus mendefinisikan fisiknya, sorry, butiran dan reservoirnya juga isinya. Teman-teman sekalian, jelas dilihat di sini bahwa ini adalah peta top dari sennya. Kemudian ada pertanyaan, berarti kalau peta bawah permukaan itu satu peta untuk semuanya atau setiap layer sendiri-sendiri, yes, setiap layer sendiri-sendiri sesuai kebutuhan. Beda dengan peta topografi. Peta topografi satu, karena permukaannya cuma satu. Kadang-kadang pertanyaan yang seperti itu untuk teman-teman mahasiswa harus dijelaskan dengan jelas. Jadi, ini adalah kalau kita punya bottom, ya satu peta lagi. Punya top, satu lagi. Ini, satu lagi. Jadi, kalau ini kira-kira ada satu, dua, tiga, empat. Kalau tidak di-state, maka top sen ini menjadi bottom-nya zero. seal, ini reservoir-nya. Secara lebih skematis, kalau kita punya well seperti ini, kemudian ada lock-nya. Kemarin Pak Saiful sudah menjelaskan tentang lock-lock-nya untuk exploration. Ini sudah. Nah, kita sebenarnya menggambarkan lengkungan ini, satu-satu, kemudian dipetakan dalam dua dimensi, padahal dia tiga dimensi. teman-teman sekalian, sekarang kalau kita lihat, peta ini, kalau ada banyak, maka kalau dipotong akan membentuk penampang geologi juga. Makanya, dalam kajian peta bawah permukaan itu selalu peta dan geological cross-section. Peta dan geological cross-section itu jadi satu. Jadi, pada akhirnya peta bawah permukaan itu adalah menunjukkan bentuk dan kempitri kondisi geologi bawah permukaan pada permukaan satuan-batuan atau struktur geologi. Kalau yang ini tadi adalah kondisi permukaan satuan-batuan atau formasi atau reservoir atau diskontinual yang lain. Kadang-kadang peta itu juga diproyeksikan tidak hanya di horizontal, peta itu bisa diproyeksikan pada bidangnya. Seperti apa? Seperti peta sesar, permukaan peta bidang sesar yang sering teman-teman dengar cek tapos. Cek tapos itu adalah peta di bidang sesar yang diambil adalah litologi, proyeksi litologi di hanging wall dan proyeksi litologi di hood wall. Nah, itu apa yang dimaksud dengan permukaan struktur geologi. Itu adalah contohnya peta cek tapos. dan itu digunakan untuk menunjukkan ukuran atau sifat-sifat fisik. Kimia, biologi dari batuan. Jadi, kadang-kadang peta bawah permukaan itu tidak hanya permukaannya, bisa juga sifat fisiknya. Apa itu? Porositasnya mungkin, kelistrikannya mungkin, atau yang lain. Kimia, mungkin yang dipetakan adalah kandungan TOC-nya dari daerah tersebut. Biologi mungkin kalau kuantitatif mungkin distribusi dari fosil-fosil yang ada dari batuan tersebut. Komposisinya, kandungan mineralnya itu bisa dari batuan tersebut. Di samping itu peta ini, itu juga menunjukkan apa? Menunjukkan sifat reservoir. Trap-nya, jenisnya apa? Oh, ini struktural. Jadi, teman-teman mahasiswa dan teman-teman sekalian, kalau kita melihat kontur semacam ini, di dalam bayangan geologi itu harus membentukkan seperti ini. Seperti dome. Nah, itu yang harus selalu dilatih. Kemudian, klosur dalam proyeksi bidang horizontal untuk rencana pengembaraan IGAS. Artinya, kita bawah permukaan, ketika kita punya klosur semacam ini, dengan konsep-konsep geologi yang sederhana, maka bisa dilakukan titik mana yang dilakukan pengembaraan. Namun, ingat bahwa pemetaan bawah permukaan itu berkembang dengan cepat. Yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang sangat gesek sampai menengah, namun kemudian bisa Anda kembangkan untuk data-data yang ada sekalian. Peta bawah permukaan geologi juga merupakan bagian dari pemodelan geologi dan karakterisasi reservoir yang digunakan untuk pemodelan reservoir. Ini yang saya maksud. Bahwa dulu peta itu dikontur oleh geologis. kadang-kadang gunakan komputer yang sederhana pakai software-software yang sederhana, GPS3 dan sebagainya itu. Tapi sekarang itu sudah dimodelkan, artinya doing dengan grid, karakterisasi reservoir dan sebagainya. Nah, itu harus diapresiasi. Namun demikian, basic-basicnya pemetaan itu masih ada. Harus ada top-nya, ada bottom-nya, ada ketebalannya, ada itu. Itu harus ada untuk drama struktural. kemudian digunakan untuk penempatan sumur untuk perhitungan cadangan atau resource, pemodelan reservoir dan simulasi dan sebagainya. Artinya dua hal ini bisa nyambung jadi satu. Itu yang sering kita harus hadapi bersama-sama ketika kita bicara data. Pada akhirnya, semua peta bawah permukaan ini ada yang tergantung pada, semuanya tergantung pada keahlian dari yang menggunakan itu. Jadi pengetahuan yang punya ahli yang berpengetahuan dengan model geologi terapan. Artinya dari basic sampai ke sesuatu yang advance itu harus dikuasai. Teman-teman mengingatkan lagi bahwa ketika kita bicara depth structure maps, maka kita harus bicara juga tentang jenis-jenis kedalaman. Ini sudah disinggung banyak sama Pak Saiful di way-locking. Jadi kalau kita punya way-locking yang miring, yang vertikal, yang vertikal semua vertikal, itu ada, saya diberi warna, ini ada lock depth, artinya measure depth, measure depth yang sering disebut Bang Ibu kemarin, AMD, itu adalah diukur dari drilling floor sampai ke TD-nya. TD-nya kebetulan yang merah inilah, TD-nya yang merah inilah, target-nya. Pengeborannya kemarin juga sudah dijelaskan sama Pak Di Ibu. Kemudian ada true vertical depth, ada true vertical depth, ada subsidy depth. Subsidy depth-nya dari mana? Ini sih levelnya, pasal misinya. Jadi kalau ini, yang mengiring ini adalah lock depth atau measure depth, yang vertikal adalah true vertical depth, kemudian kalau ditambah subsidy, maka TVDSS. Biasanya adalah minus, minus 211. Jadi true vertical depth yang warna putih ini, yang ini adalah, yang lock depth adalah yang warna orange, yang pakai minus adalah subsidy depth atau TVDSS. Dan itu bisa di data well, ada beberapa well yang ada. Itu yang harus kita apresiasi supaya apa? kita paham bahwa bagaimana kita menghitung TVDSS. Kemarin ada istilah drilling floor, ada istilah kebi, segala macam. Nah, itu harus diapresiasi. Oke, dipahami dan dipasiasi. Dan ini bagian nanti dari quality control ketika teman-teman melakukan pemetaan. Ada beberapa pengalaman kebinya salah, kebinya tidak dimasukkan, sudah sampai modeling. Nah, ini sangat bahaya. Itu yang saya maksud teman-teman harus paham tentang data dan quality datanya. Oke, ini beberapa item, ini nanti kita lihat aja, nanti kita singgung ketika balik lagi ke sini. Tapi yang paling penting adalah bahwa ketika kita melakukan pemetaan bawah permukaan, kita sebagai geologis, itu harus valid, harus interpretasi kita valid, baik secara geologi dan geometri dalam tiga dimensi. Kenapa itu terjadi? Karena kalau kita lihat contohnya, contoh, sorry ya, ini yang sering terjadi kalau kita tidak melihat tiga dimensi, kalau kita tidak melihat tiga dimensi, ketika kita punya satu sesar seperti ini, sesar turun gitu ya, sesar turun, kalau kita terlalu tidak melihat dimensi ya, kemudian kita ada penampang seismik yang seperti ini, atau penampang geologi semacam ini, ini dalam map view ya, dalam map view, dalam map view, seperti ini, maka kalau ini di penampang ini B, ini A, maka teman-teman harus berpikiran yang lebih tiga dimensi. Kalau ada seperti ini, maka nanti pasti ada satu sesar, di mana seolah-olah akan begini. Kalau tidak hati-hati, tidak melihat tiga dimensi, maka Anda akan berpikir ini driven. Padahal fault ini adalah satu, nyambung jadi satu. Ini, fault ini adalah satu. Sorry. Vault ini satu. Ini fault satu. Dan kalau tidak hati-hati, ketika kita bicara fault-nya tidak dibikirkan sebagai fault, Anda akan bicara ini on-lapping, dan Anda bicara akan jadi channel. Itu yang kita maksud, pandangan tiga dimensinya harus jalan. Sehingga semua model geologi itu dibangun di kerangka tiga dimensi. Kemudian harus meliliki pendidikan geologi yang kuat dengan latar belakang yang kuat dalam geologi struktur, statigrafi, tehtonik, sedimentasi untuk apa? Untuk mendukung obyek yang dikerjakan. Karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan itu. Kemudian perencanaan waktu untuk menghasilkan prospek yang handal. Kadang-kadang kita meng-ignore data karena kita tidak tahu ini sebenarnya apa, kadang-kadang bertentangan dan sebagainya. Jadi semuanya data itu harus respected. Data itu harus dianggap sama, tapi dengan awalnya cuma kemudian-kemudian dikuisi. Sehingga semua data bahwa permukaan itu harus digunakan untuk menghasilkan atau mengembangkan interpretasi bahwa permukaan yang wajar dan akurat. Jangan sampai ada data yang kita tinggalkan. Itu poin-poin ketika kita melakukan pembukaan bahwa permukaan. Kemudian korelasi yang akurat, log sumur dan seismik diperlukan untuk interpretasi geologis yang handal. Nah pertanyaannya, kalau di eksplorasi kan daerahnya kosong, belum ada sumurnya. Sumurnya dari mana? Sumurnya biasanya merujuk dari lapangan yang paling dekat di situ. Paling dekat itu relatif. Kadang-kadang kalau besennya sesuatu yang besen belum tersentuh, masih perawan, itu tidak ada. Mau tidak mau geologis yang harus cari analog besen-besen yang ada di dunia ini. Kemudian menggunakan teknik metode-metode yang benar. Dan interpretasi yang benar. Jadi kaedah-kaedah geologinya itu harus diakinkan. Nah, kalau memungkinkan adalah jika ada data geologi permukaan yang sangat penting dan terlepan juga harus dipetakan. Kemudian diintegrasikan ke dalam peta bawah permukaan. Nah, namun kadang-kadang daerah-daerah yang strukturnya bagus itu bahkan tidak ada singkapan di permukaannya. Kenapa? Dia terpendam. Sedang daerah-daerah yang kurang bagus posisinya ada singkapan. Nah, ini yang penggabungan data permukaan dan data bawah permukaan itu memang ada metode tersendiri dan sangat tricky. Itu harus sangat hati-hati. Belum lagi perbedaan koordinat dan sebagainya. Kemudian pemetaan surface atau horizon ini sangat penting untuk mengembangkan interpretasi tiga dimensi yang valid dari area dengan struktur sesar yang rumit itu perlu. Pemetaan berbagai surface. Artinya horizon tidak hanya satu, cuma blok-blok lainnya juga dikombin yang atas yang bawah dilihat. Karena sesar-sesar itu kalau kita tidak hati-hati itu akan menyesatkan juga. Jika perlu ada penampang seimbang atau balance cross-section untuk interpretasi bentuk awal kemudian menghasilkan yang wajar untuk area yang terdeformasi dengan kuat. tentunya semua pekerjaan ini harus di dokumentasikan, terukur, dan seseorang bisa melacak kembali. Itu yang paling penting, karena kerjaan kita ini kerjaan ilmiah, tahapannya harus tahapan ilmiah. Jadi kalau datanya sama, caranya sama, akan menghasilkan relatif hasil yang sama. Bukan setiap orang berbibadah. Makanya saya selalu berargumen ketika orang ngomong dua jelucis, tiga pendapat. Tidak. Karena jelucis itu berpikir datanya apa, kemudian beberapa alternatif. Orang berpikir alternatif itu bukan kemudian berbeda-beda, tidak. Karena data sudut pandangnya juga sama. Saya termasuk yang tidak setuju kalau dibilang dua jelucis, empat atau lima pendapat itu termasuk yang tidak setuju. Kalau dirunut dengan data yang ada, yang dipakai, asumsi yang dipakai, hasilnya mirip. Kadang-kadang sama. Yang beda itu asumsi sama datanya yang kadang-kadang berbeda. Nah, tujuan utama dari peta bawah permukaan di migas adalah menemukan trap yang mengandung, menemukan perangkap yang mengandung sumber migas. Kemudian juga untuk dapat data dan informasi geologi, sorry, data dan informasi geologi yang diperoleh dari sumur menjadi data dasar untuk apa? Peta bawah permukaan. Harusnya ini titik koma ya. Sorry. Atau titik. Data dan informasi geologi diperoleh menjadi dari data sumur. Ini yang tidak ada. Dari data sumur menjadi data dasar dari pemukaan peta bawah permukaan. Tentunya ditambah dari informasi lain dari survei geofisika, kadang-kadang survei tekanan, kadang-kadang suhu, kadang-kadang sejarah produksi, kadang-kadang sejarah geologi, dan sebagainya. Jadi, pada akhirnya, ketika kita mempunyai trap, kemudian dikonfirmasi dengan data sumur, meskipun data sumurnya jauh, itu sangat perlu. Itu yang dimaksud dengan definisi ini. Jadi, ini bahasanya kurang pas, tapi enggak apa-apa, ada ide yang ada di situ. Jadi, kira-kira bahwa pemetaan ini harus menemukan trap yang mengandung sumber migas. Nah, informasi geologinya dari mana? Dari semua data, namun bisa dikonfirm dengan data sumur yang ada. Kalau di dalam eksplorasi, maka ada sumur juga. Bisa juga dengan survei geofisika, bisa juga ditambah dengan survei-survei suhu, dan mungkin tekanan di daerah sekitarnya. tekanan itu bisa dari perhitungan maupun dari modeling. Atau bisa juga dari, ini sebenarnya memproduksi dari reservoir migas. Oke, ini kira-kira. Kemudian, kita bicara jenis peta bahwa permukaan dan di industri migas itu apa. Kita lihat, pertama kali yang paling populer adalah peta struktur atau structural map, batas structural map itu struktur bawah permukaan yang dapat dipetakkan apa, yaitu batas formasi, batas batuan, ketidakselarasan, atau menghasilkan formasi atau batas apa saja. Jadi, peta ini akan menghasilkan top-top formasi atau bottom formasi atau batas apa saja. Batas apa saja itu maksudnya apa? Sekuan, batas sekuan bisa dipetakkan, batas reservoir bisa dipetakkan, batas bidang sesar bisa dipetakkan. Tentunya yang dapat diidentifikasi dan dikorelasikan dengan data sumur. Ini yang paling penting. Jadi, ketika kita bicara kenapa harus sumur terus, karena memang data yang paling kita untuk memvalidasi itu adalah data sumur. Data CSV kalau enggak diikat data sumur, enggak bunyi. kemudian data di bawah permukaan dalam time tidak ada data depth-nya, kita bisa dari velocity, velocity dari perhitungan. Maka, begitu kuatnya data sumur, sehingga ketika kita ada level resource sama reserve atau cadangan sama sumber daya itu key-nya ada di sumur. Kemudian, struktur yang dapat ditunjukkan oleh peta ketinggian, kedalaman, biasanya dengan penampang geologi juga dikombinasi. Jadi, artinya ketika kita bicara struktur map, maka mau tidak mau kita bicara penampang geologi. Ini contohnya, petanya. Peta di bawah permukaan, ini strukturnya, ini kontur-konturnya. Kalau teman-teman ada yang belum familiar dengan color seperti ini, maka kalau tidak ada color bar seperti arah utara, biasanya yang cenderung bright, cenderung bright, itu konturnya lebih dangkal, lebih mendekati permukaan. Sedang kontur yang lebih gelap, lebih hijau, lebih biru, lebih ungu, itu biasanya dia posisinya lebih dalam. Itu kalau dalam kondisi normal. Cuma kadang-kadang dibalik-balik orang. Oke, jadi kalau ini berarti dia ada satu bentukan yang tutupan atau closure seperti ini, nah ini closure. Nah, di dalam bayangan Anda, Anda harus berpikir ini sebuah anti-clean yang tertutup, kemudian ini ada fault di sini, atau kalau di dalamnya fault with deep closure, kemudian ini terpotong secara sedikit. Nah, definisi-definisi itu harus diikuti dengan baik. Sedang ini adalah dalaman yang lebih dalam, yang biru ini lebih dalam. ini lebih dangkal. Dangkal, oke. Kira-kira itu. Kemudian fault-fault ini juga kita bisa lihat, hampir semua fault konturnya berhenti. Jadi, kita bicara kontur yang sesar, konturnya harus berhenti. Itu bagian nanti kita bahas bentukannya. Kemudian yang kedua adalah peta ketebalan atau isopah. Kalau kontur mungkin sudah orang lebih familiar dan lebih cepat menangkap. Isopah. Isopah itu adalah peta yang digunakan untuk apa? Untuk tentukan periode patahan atau struktur yang ada. Kadang-kadang kita bisa lihat presin post-tektonik berdasarkan isopah. Isopah yang menebal di depan sesar itu artinya apa? Isopah yang divergen artinya apa? Isopah yang menipis ter-erosi artinya apa? Hal-hal seperti itu yang teman-teman jelucis harus lihat. Bisa melihat terutama untuk isopah-isopah yang berkaitan dengan grouval dan sebagainya itu bisa menentukan periode patahan, lipatan, dan sin tectonic sedimentation. Kemudian membantu menginterpretasi saat pembentukan perangkap dalam studi regional. Jadi pemerangkapan terutama migrasi dan sebagainya itu tebal tipisnya orientasi isopah terpotong sesar atau tidak. Itu akan membantu interpretasi saat pemerangkapan. Itu yang harus sementara orang berpikir peta isopah hanya ketebalan reservoir. Bukan. Itu bisa diartikan bisa dipakai untuk membantu periode patahan, lotipatan, terutama yang sintetonic sedimentation. Kemudian membantu interpretasi saat pembentukan perangkat dalam studi regional itu bisa juga. Kemudian yang paling penting memang benar apa yang dalam pikiran teman-teman semuanya saya paham itu dari pengembangan reservoir terutama untuk tebal, geometri, gross net P, dan sebagainya, arahnya, dan sebagainya. Itu sudah by default itu. Memang kita harus paham itu. Nah, teman-teman ini saya sampaikan gambar isopah yang cukup lengkap. Jadi supaya kita juga bisa memahami bahwa isopah itu tidak hanya satu kontur atau beberapa pola. Ini adalah CM. CM itu ini. Ini CM. Maka CM ini, batu gamping ini tebalnya akan bervariasi. Anda lihat di sini. Kemudian ada variasi juga ketidakselarasan di sini. Kemudian ada yang ada on-lab di sini. dia menipis. Kemudian di sini habis. Maka habisnya reservoir ini correlate dengan di sini. Sorry, habisnya isopah itu correlate dengan batas ini. Yang di sini batasnya dengan ini. Kemudian ini penampangnya di sini. Kalau Anda lihat, ada batas ketidakselarasan di sini. Batas ketidakselarasan itu adalah identik dengan ini. dan simbol-simbol di sini akan kelihatan bahwa sebenarnya dia adalah abnormal formation dengan kontak apa? Indicating transgression subcrop. Ini yang sehingga isopah itu menjadi lengkap untuk membantu interpretasi tehtonik atau interpretasi sekuennya itu bisa. Jadi ada batasannya di sini. meskipun yang membedakan tebalnya tetap disambung. Beda dengan fault. Kalau fault dia akan berhenti. Yang ini ketidakselarasan ada simbolnya. Normal artinya tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan di sini zonenya. Ini zonenya normal. Sedangkan kalau dia subcrap atau terpotong dia transgression dia TC. Ini kemudian dipetakan dan ini memang sesuatu yang detail dan sangat bagus untuk model kita. Ini normal. Kemudian ada on-lab. Dia kasih tanda on-lab di sini. Jadi kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang terekspo dan on-lab. Ini contact bottom layer indicating on-lab. Kemudian surface outcrop layer transgressed by erosion. Jadi ketika kemudian ini ada tersingkap di sini itu juga disambungkan di sini. ini tersingkap. Tujuannya apa? Kalau teman-teman membuat peta isopak semacam ini, orang akan melihat tebal sekali. Tapi kalau kemudian kita kombinasi dengan strukturnya yang sinklin, orang akan mulai berpikir. Kemudian kita kombinasikan dengan sesuatu garis yang tersingkap di atas, orang mulai berpikir. Kalau penampangnya seperti ini tersingkap di atas, sudah habis. Mungkin termigrasi ke sana. Ada ketidakselarasan. Ini hal-hal yang perlu kita kembangkan dan kadang-kadang terlupakan oleh ahli-ahli geologis untuk melihat itu. Tentunya tidak semuanya. kemudian yang sering menjadi mispersepsi adalah kaitan dengan isokor dan isopah. Ini sering kita lihat sesuatu yang dicampur adukkan. Kalau kita punya data reservoir, maka ada yang tahu mana yang isokor, mana yang isopah? Jadi kalau kita lihat, kalau isopah dan isokor pada posisi horizontal, maka sama. Jaraknya ini sama horizontal karena seumurnya vertikal. Jadi ini adalah sama isokor sama isopah. Cuma ketika kita ada yang miring, baik well-nya maupun strukturnya miring, ini miring, kemudian tertembus ini, maka true vertical depth ini itu bukan langsung sebagai isopah, cuma dia sebagai isokor. Tapi isopahnya adalah tebal ini. Namun demikian, kadang-kadang kita berpikir itu selesinya sedikit untuk kasus-kasus tertentu, cuma kalau kasus-kasus yang stiff dan sebagainya, maka itu menjadi sangat berbeda. Dan kadang-kadang teman-teman tidak mau pikir, ya sudah lah, selesai. Akhirnya yang harusnya menurut definisi isokor akan diberi label sebagai peta isopah. Kenapa ini perlu disampaikan? Supaya kita tahu prinsipnya. Jadi ketika kita lihat bahwa ini adalah isopah, ini isopah yang ini isokor. Dalam posisi peta kadang-kadang isokor ini dianggap isopah. Tapi kalau dalam modeling di beberapa aplikasi itu sudah dinyatakan, dihitung untuk isopah atau isokor. Teman-teman sekalian, peta lainnya di samping yang tadi, dua hal yang utama tadi, ada yang disebut dengan peta fasies. Peta fasies itu bisa di-create berdasarkan data-data log yang kita sebut dengan elektrofasies atau kita pakai data core atau fasies API dengan modeling. Itu bisa. Kemudian paleogeografik, itu Anda sangat terbiasa dengan banyak data, terutama data-data fosil, data-data lingkungan, seismic stratigraphy, sequen stratigraphy, itu bisa dengan paleogeografik kombinasi dengan peta fasies. Di samping itu, di dunia perminyakan, itu ada internal property dan itu bisa sesuai kebutuhan. Ada isoporosity map, ada permeability map, ada isovolume, isovolume maps, kemudian concentration map, hidrokarbon, dan sebagainya, isobar atau tekanan, kemudian potensial, kemudian mungkin kandungan TOC, banyak sekali internal property yang ada di peta-peta lainnya. Prinsipnya adalah dia menghubungkan value yang sama. Jadi konturnya menghubungkan value yang sama. Apa itu value fasies-nya, atau itu value porosity-nya, atau value itu konsentrasi hidrokarbon-nya. Jadi teman-teman mahasiswa jangan terjebak, apa itu kontur? Garis ketinggian. Itu mohon direnungkan lagi. Kalau itu garis ketinggian, maka tidak akan ada peta fasies, tidak akan peta isopah, tidak akan peta porosity. Nah itu direnungkan saja. semua itu nanti pakai kontur. Jadi kontur bukan hanya ketinggian. Kontur adalah garis maya yang menghubungkan value-value yang sama. Kemudian ada peta geofisik. Apa itu peta geofisik? Peta yang struktural tadi disebut peta geofisik? Enggak. Sementara ini definisinya peta geofisik adalah peta yang menyebarkan sifat-sifat fisika batuan. Residivity, kemudian magnetik, kemudian animalibugi, itu kita sebut dengan geofisikamap. Dibutuhkan untuk suplai informasi yang lain kepada geologis. Kemudian geochemical maps. Geochemical maps itu ada yang permukaan, ada yang bawah permukaan. Biasanya macam-macam. Ada yang kematangannya, ada yang tingkat RO-nya, karena RO itu kan ke tingkat kematangan sudah banyak persamaan yang diturunkan dari resistivity segala macam. Ada peta apa itu yang disurvey pakai semacam alat, kemudian ditaruh, kemudian direkam dengan beberapa minggu, itu pesa prospecting geochemia. Itu juga bisa. Itu untuk dimikas. Geochemia yang di mineral jauh lebih kompleks. Kemudian di samping peta, seperti saya sampaikan tadi, harus ada geological cross-section. Ini bagian dari kita mengkonfirmasi data antar well, antar seismik, dan sebagainya. Dengan model atau konsep geologi, itu juga bisa diintegrasikan. Prinsipnya geological cross-section itu adalah mereka menampilkan cross-section-nya setelah metara peta ada di map view-nya. Ada dua correlation ini, ada yang disebut dengan structural cross-section sama static graphic cross-section. Structural cross-section pada umumnya di kondisi sekarang, dia di datumnya adalah sea level dan biasanya seismik atau sumur-sumur korelasi struktural itu cenderung ke situ. Sedang static graphic cross-section itu sesuai kebutuhan didatumkan pada static graphic unit. Bisa segmen boundary-nya, bisa waktunya, bisa maksimum peladang surface, bisa top dari karbonat, bisa dari bottom karbonat, masing-masing static graphic cross-section punya tujuan sendiri-sendiri. Ini contohnya. Kalau kita lihat, ini adalah datumnya ada di sini, ada yang biru ini. Sehingga ini untuk melihat batuan-batuan yang di bawahnya. Selevel atau tidak, kemudian apakah ini benar litho static graphic atau dia ada sesuatu yang lain. Nah, ini untuk melihat unit-unit, kemenerusan unit-unit itu. Sedang kalau kita structural, itu dia digantung di C-level, maka dia bervariasi di sini. Tidak ada satu yang horizontal. Kuncinya ada di sini. Ini datumnya horizontal. Didatumkan di unit static graphic tertentu. Kalau structural, digantungkan di C-level. Rata-rata C-level. Itu supaya, dan ini bisa juga tidak hanya well correlation ya. Di seismic sekarang juga bisa ada fasilitas untuk flattening. Baik flattening di formasi atau di time tertentu atau reservoir tertentu atau yang penting atau horizon tertentu. teman-teman semuanya. Sekarang kita lihat jenis dan kualitas data. Pada dasarnya untuk eksplorasi migas itu cukup banyak datanya. Dari data permukaan maupun data-data bawah permukaan. Saya berani men-state bahwa DKD ini geologis itu menggunakan data geologi lapangan itu setelah ada bermasalah atau ingin menunjukkan sesuatu memecahkan sesuatu. Cuma mostly geologi sekarang itu gimana saya harus bilang mengandalkan dukungan data-data GUSK terutama data seismic. Lapangan dan sebagainya itu biasanya untuk konfirmasi. Sedang DKD yang lebih dulu itu permukaan yang dikuatkan. apakah itu kemunduran? Tidak. Ini sesuatu memang harus berubah. Selalu berubah. Karena kita bicara di data bawah permukaan tentunya. Coba data bawah permukaan itu jangankan bumi. Manusia saja kita pakai X-ray dan sebagainya kita juga masih bisa meleset. Itu bantuannya. Harus geologis juga mengapresiasi data-data yang kita gunakan. Seperti halnya kalau geologis itu chef maka data-data dan alat itu adalah peso dan barang-barangnya. Tesnya adalah geologi yang harus melakukan. Itu analog jadera untuk memahamkan kita. Kalau seorang chef tidak tahu alat, seenak apapun bumbu tidak akan jadi masakan itu. Jadi secanggih apapun ilmu geologinya, bumbunya, cuma dia tidak pernah pegang peso, tidak pernah pegang data lapangan, tidak pernah pegang data-data pendukung lain, maka hasilnya juga tidak akan mempaksikan. Dan dia tidak akan melihat kualitas data yang lainnya. Tentunya konsep geologi memberi peran dalam bagaimana data itu mempunyai arti geologi untuk mencari trap keterdapatan migas. Jadi itu yang harus dibayangkan. Tapi juga perlu diingat bahwa ilmu dan teknologi itu maju pesat. Jadi kalau dulu kita mencari minyak, itu mencari batuan yang menyimpan, ada sekarang sudah dikembangkan teori-teori yang masih dikembangkan terus, mencari fluidanya. Jadi mencari prospeknya langsung, endingnya, play sekarang, present day itu seperti apa. Ditunjukkan apa? Dengan trap-nya. Trap dan akumulasi serta reservasinya. jadi kita harus bergeser ke arah itu juga untuk melihat itu. Maka dalam arti sederhana, dapat untuk pemetaan bahwa-bukaan di tahap eksplorasi banyak menggunakan data seismik dan data sumur rujukan jika ada. Contohnya sekarang kita melihat data seismik di daerah Deep Sea, di daerah lepas pantai di Irian Jaya di bagian selatan. Itu kan? Itu tidak ada data lapangan di situ. Adanya langsung laut, langsung masuk. Mosley adalah data seismik. Tentang pengetahuan geologinya ada di interpreter-nya. Di geologinya. Atau nanti di korelasikan dengan hal-hal yang lebih regional. Kemudian data lain yang untuk digunakan mendukung interpretasi apa itu? Ya mungkin analog dari lab, analog dari modeling itu juga bisa dipakai. Itu jenis-jenis data yang untuk eksplorasi. Mungkin banyak yang berbedapat lain, cuma itu kenyataannya seperti itu. Nanti kita bisa diskusikan. Kemudian ketika kita mencari kualitasnya, maka langkah paling enak adalah mengecek kelengkapannya. Itu langkah yang paling sederhana. Mengecek kelengkapannya. Karena kualitas data itu bisa diuji dengan berbagai cara. Cara paling sederhana adalah mengecek kelengkapan data. Yaitu apa? Kalau kita bekerja dengan data seismik, cek dulu arah lintasannya. Perpotongan antar lintasan jika 2D. Koordinat sistem, jenis koordinatnya apa, nama lintasan dan nama short point-nya. Kemudian skala peta, kadang-kadang berbeda skala petanya. Arah utaranya juga berbeda. Posisi sumur kadang-kadang koordinatnya juga berbeda. Culture dan legend-nya kadang-kadang menipu. Nah ini sebelum kita bekerja harus dilihat itu. Mau pakai komputer, mau pakai manual, itu harus dicek. Kalau pakai komputer, lihat database-nya. Ini ditembak tahun berapa, crossing-nya seperti apa, kemudian alat yang digunakan seperti apa. Apalagi kita bekerja di daerah yang transisi. Ada yang disur di darat, ada yang disur di transisi, ada yang disur di laut. Nah ini alatnya kadang-kadang beda. Dan itu kadang-kadang menimbulkan hal yang di luar kontrol kita. Meskipun kita sebagai geologis ketika menginterpretasi seismik, itu harus punya asumsi bahwa asumsinya seismiknya sudah oke. Itu kan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Namun, sebelum Anda keluar dengan asumsi itu, tolong dicek dulu hal-hal yang seperti ini. Karena apa? Di dalam processing itu juga banyak penyederhanaan data seismik yang itu harus di-appreciate oleh kita karena memang alam ini tidak bisa di-adapt dengan kekuatan pikiran kita. Tidak bisa. Pasti ada penyederhanaan. Jika Anda bekerja dengan penampang seismik hard copy, tentunya kalau untuk format digital perlu aplikasi. Kalau hard copy, lihat dulu apakah dia PSTM atau PSDM. Sekalanya seperti apa, vertikal dan lateralnya. Jangan sampai skalanya berbeda-beda, Anda langsung kerjakan sendiri. Tidak bisa. Kemudian penampang seismik juga memuat informasi. Ini yang manual, yang hard copy bagian atas, bagian tengah, bagian kanan, bagian kiri. Ini harus di-check. Kalau ini sudah dalam bentuk segue, kemudian mohon maaf, tersimpan di dalam database, Anda lihat, Anda lihat di database-nya seperti apa, database-nya seperti apa, di segue-nya seperti apa. Jangan sampai Anda bekerja, cuma tidak pernah lihat header-nya, tidak perlihat ukuran bin size-nya, tidak perlihat apa namanya, desainnya. Itu di-ershop, di-rekam untuk ketika Anda menginterpretasi dengan asumsi yang lebih pas. Itu namanya kita mengecek kualitas dan kelengkapan data. Kemudian data sumur. Data sumur apa yang disampaikan Pak Desaiful itu kemarin bagus. Harus dilihat dulu final log-nya, harus dilihat ini seperti apa. Kenapa? Ketika kita bicara final log atau composite log, itu untuk apa sih? Biasanya kalau uji-lucis untuk mengetahui puncak formasi lapisan marker tertentu atau zona-zona yang mengandung hidrokarbon dengan apa? Dengan DST, dengan uji kandungan lapisan, dengan test pressure, dengan tembakan, dan sebagainya. Itu harus dicek lagi antara logging-nya dengan kalibernya, dengan CPL-nya, dan sebagainya. Karena kualitas CPL akan menentukan bagaimana reservoir itu ada connected atau tidak. Nah, itu data-data itu yang perlu dielaborate oleh teman-teman sebelum kita melakukan itu. Lupa, kita kan enggak bicara eksplorasi, enggak bicara data sumur. Iya, real-nya tidak bicara sumur, tapi kita memakai data sumur dari tetangga sebelah. Kemudian, loksonik dan densitas. Ini sangat dilihat bagaimana loksoniknya, densitasnya, apakah di operasional ada problem. Seperti disampaikan Pak Pak De Ibu kemarin, loks apa yang harus nyentuh. Nah, itu perlu. Kalau nanti loksnya ternyata kalipernya, lubangnya besar, dan densitasnya enggak nyentuh, nah ini agak susah nanti. Pasti ada kemerosotan kualitas. Kenapa? Ini sangat penting untuk apa? Membuat sintetik. Apa pentingnya sintetik? Untuk seismic well tie. Atau well seismic tie, sorry. Oke, bersesai sepertinya. Nah, kelengkapan ini ada di mana? Kalau digital ada di database-nya, kalau hard copy ada di header sumurnya. Oke, itu yang harus dilakukan. Kemudian kita juga harus mengapresiasi data velocity. Untuk apa? Mengetahui kecepatan, rata-rata kecepatan. Kenapa gunanya? Untuk konversi data ke kedalaman. Dan juga untuk sebaliknya juga. Dan paling penting adalah ini akan bagaimana data ini meningkatkan kualitas pengingkatan kita antara data sumur dan data seismic. Kenapa harus diikat? Nah, nanti kita lihat. Kemudian data geologi. Data geologi itu juga harus penting untuk kita lihat by well maupun by seismic maupun regional. Terutama batas litologi. Batas litologi konsepnya macam-macam. Ada yang litosatigrafi, ada sekuensatigrafi, ada yang sampai ke fasias, bahkan sampai ke lebih detail. Tidak ada masalah. Itu masalah konsep. Kadang ada yang mencampur umur dan sebagainya. Fine, tidak apa-apa. Cuma kalau mencampur umur harus hati-hati di seismic. Karena di seismic itu tidak bicara umur. Dia bicaranya bidang kontras reflektor. Itu juga harus diapresiasi. Harus asumsinya harus pas. kemudian kalau data geologi yang dari citra satelit berupa lain, set, spot, dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk menentukan pola kelurusan ketika kita menginterpretasi. Mungkin tersingkap di darat, kemudian kita bekerja di laut, tehtoniknya sama, pergerakannya mirip, kemudian rejimnya mirip, bisa citra-citra kelurusan itu. Terutama untuk 2D seismic, untuk penyebaran batuan jarak. kemudian kalau penting adalah data seismic survei yang terdahulu sebelumnya. Ini kenapa? Akan membantu interpretasi. Karena ketika kita melihat interpretasi dan survei seismic terdahulu, ada hal-hal yang berubah, ada hal-hal yang bisa kita lihat. Tentunya kualitas yang memadu itu diperlukan, data geologi dari survei yang lama. Verifikasi data, biasanya yang harus Anda lakukan di awal, di awal adalah data navigasi, data sumur lain yang terkait. Kesesuaian penempatan lintasan, penomoran data seismic, itu harus direcek lagi. Jangan sampai ada satu study di mana SP-nya terbalik, sumurnya jadi terbalik, dia scatter. Sudah mau simulasi. Ini sesuatu yang terjadi. Ini terjadi, sesuatu yang terjadi. Sebagai geologis, jangan sampai di situ. Jadi, verifikasi dan kualitas data itu sangat penting, terutama koordinat. Satu sumur itu bisa merubah semuanya soalnya. Apalagi Anda bekerja pada lapangan-lapangan, sumur-sumur yang tua, sementara Anda eksplorasinya dekat-dekat situ. Itu juga perlu dicermati. Kesesuaian nama lintasan, baik di header data maupun data seismic. Jangan sampai antara header di navigasi itu seismiknya 10 kilo, di data seismik itu cuma 2 kilo. Kemudian di-stretch, di-tarik itu. Seolah-olah yang 2 kilo tadi menjadi 4 kilo. Nah, itu interpretasinya akan repot, peta Anda juga akan jadi sangat tidak valid. Sekali lagi, di samping navigasi terakhir adalah pastikan sistem koordinat. Karena koordinat seismik, sumur, dan sebagainya, begitu beda sistem koordinat, at least 130 meter bergeser. 130 itu banyak, satu lapangan bulat. Nah, kalau Anda bicara segment, fragmented atau segmented reservoir atau kompartemen reservoir, itu sangat berbahaya. Apalagi Anda bicara di channel dan sebagainya, 130 itu sangat berbahaya. Nah, teman-teman ini kalau tadi teks saja kita bicara ngobrol, kita bicara gambar, bosan juga lihat teks. Jadi, kalau kita bicara data dan alur pemetaanan, ini kira-kira alur sederhananya. Jadi, ketika kita sudah punya data seismik, ada rujukan log, kemudian kita bukaan sintetik seismogramnya seperti apa. Setelah kita punya mentransfer marker-markernya di dalam sumur ke dalam seismik, maka diinterpretasi sesar dan rekonstruksi strukturnya. Kemudian, kalau bicara fasies, bicara horizon, silakan Anda diinterpretasikan. Nah, yang nanti kita akan bahas adalah ada dua, pemetaan secara manual sama pemetaan secara computerized. Nah, ini kemudian kita bisa create sugar map di time, kemudian kita punya velocity, kemudian ada di depth, kemudian kita bisa bicara masalah prospecting, mana yang closure, mana yang bisa menghasilkan closure, mana yang enggak. Kemudian, nanti kalau Anda bicara masalah atribut dan sebagainya, porosity dan sebagainya, kemudian Anda modelkan seperti ini. Dimodelkan, ini apa, ini apa, kemudian ini ada puncak-puncak seperti ini, apakah dia rift, apakah dia sesuatu yang lain. Ini alur yang sangat simple untuk mempermudah bagi teman-teman yang lagi belajar. Jadi, kalau sudah ada alurnya, nanti detailnya bisa belajar sama seniornya dan sebagainya. Nah, tadi kita bicara kenapa itu penting, lock density dan sebagainya, itu kita punya hal yang berbeda. Kalau kita sumuran, itu kita bicara dimensi dalam depth. Kita bicara dalam depth. Kalau kita seismik, kita bicara dalam waktu. Jadi, kita harus mengkombinasi depth dan kita bicara waktu. Maka perlu data velocity. Sehingga ketika kita membentuk trace seismik, akan seperti ini. Nah, ini kemudian kita lihat markernya ada di mana. Kita kombinasikan. ini formasi X atau apapun. Oh, ini ada formasi juga. Kita lihat. Baru kemudian kita interpretasikan. Jadi, well seismik kita diperlukan karena yang diukur satuannya kedalaman, yang satu diukur dalam waktu. Datanya harus digabung, perlu data velocity. Kenapa perlu digabung? Karena di sumur itulah data valid tentang formasi. Minimal ada cutting-nya, minimum ada core-nya, resolusinya juga tinggi. Sedang di seismik, resolusinya lebih rendah. Resolusi vertical seismik itu serempat panjang gelombang. Kalau panjang gelombangnya kecil, frekuensi kecil, tebalnya lapisan, mungkin bisa resolusinya 5 meter. Cuma kalau 30 Hz, berarti berapa itu? Kalau 30 Hz, kira-kira 30 meter, 20 meter itu seperempatnya. Jadi, hal-hal itu yang perlu dilihat. kemudian memungkinkan kita untuk menghubungkan punya marker di whale ke horizon seismic. Jadi, kalau horizon itu cenderung ke horizon seismic, kalau marker itu berarti dia satu apa namanya, tanda reservoir atau batuan marker. Diidentifikasi dari sebuah sumur dengan refleksi yang spesifik. Artinya, refleksi sintetik ini yang spesifik yang mana? Kemudian, loksonic dan densitas itu menghasilkan sintetik seismogram trace, yang ini trace-nya. Sintetik seismogram trace akan disebandingkan dengan data seismik yang seismik real, maksudnya real seismik yang hasil surveinya yang dikumpulkan di dekat lokasi sumur. Jadi, ada satu trace-trace di dekat sumur itu seismik yang real untuk data seismik sintetiknya. Sudah jam 5. Ini proses pemodalan supaya kenapa memahami dari well-lock sampai sintetik. Jadi, kita punya litologi, velocity kali density acoustic impedance, jadi, kalau di dalam seismik bukan lock seperti ini yang kita direkam oleh gelombang, cuma akustik kebenaran seperti ini. Perbandingan antara atas dan bawah 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 5 disebut dengan reflection coefficient. Ada yang negatif, ada yang positif. Kemudian, dikalikan pulse, keluarlah dia ini. Ketika dia dijumlahkan, jadilah sintetik. Nah, ini pulse itu seperti apa? Pulse itu seperti detak jantung kita diberikan pulse kita tahu detak jantung kita bentuknya seperti apa bukan di dada kita, tapi ada di layar. Layar itu diberikan. Diberikan oleh apa? Oleh programmer dari alat itu. Jadi pulse itu bisa dibentuk kotak, bisa dibentuk lancip, bisa dibentuk apa-apa. Cuma, kesepakatan di dunia geology dan geofisik atau terutama geofisik itu ada pulse yang disebut dengan hero phase dan minimum phase. Cuma ada 4 hero phase, minim phase, normal, dan reverse. Cuma 4 itu. Bukan dikotakin, bukan dilancipin, enggak. Itu hal-hal yang perlu kesepakatan. Ini yang tadi, ini sering dibahas sama Pak Ibul, karena begitu pentingnya pengertian dari depth. Tadi saya ulang lagi, bahwa ketika kita, ini kele bising itu sama dengan drilling floor. permukaan tanah, ini vertical depth-nya. Ini vertical depth. Kalau nanti ada SS-nya, ada subsign-nya, itu bisa dilihat lagi. Kalau seismik, dia two-way travel time. Ini measured depth atau locked depth. Jadi, jangan bingung kalau locked depth sama measured depth apa ibu bernyatnya. Sama. tapi begitu di sini ada KB atau drilling floor, kalau ini asumsinya 0, seti level, maka kemudian kita bicara DVD SS. Ini untuk membandingkan seismik dan unit. Sekarang, ini juga kemarin sudah disinggung sama Pak Ibul, ketika kita tahu kualitas data, maka kita harus tahu juga keterbatasan data. Kalau kita bicara seismik, itu dia akan bicara area dan volume. Bisa 2D, bisa 3D. Kadang-kadang sekarang sudah sampai 4D, 4D itu artinya plus waktu. Jadi, surface seismik 3D, short point-nya sama, parameternya dibuat mirip, kemudian direkam 2, 3 tahun atau 5 tahun kemudian, dibandingkan untuk apa reservoir characterization, melihat pergerakan flidahnya dan sebagainya. Seismik itu low frequency 5 sampai 60Hz. Vertikal resolusinya 15 sampai 100 meter. Teman-teman geologis pernah enggak lihat singkapan 100 meter tingginya gitu? Jarang, mungkin di Grand Canyon ada. Kalau di Indonesia 50 meter sudah kelihatan luar biasa. Horizontal resolusinya 150 sampai 1000 meter tergantung bin size-nya atau jarak offset-nya. Kemudian, dia mengukur seismic amplitude, fase, kontinuitasnya, horizontal atau lateral velocity, diukur dalam posisi time. Karena dia pakai hukum senelius. Balik begini kan, hukum senelius. Two-way travel time. Two-way travel time. Sedang well data, ini adalah samples point along well bore. Artinya, dia satu dimensi. dia satu poin, satu poin, satu poin, satu poin, jaraknya 2 cm. Itu satu poin, satu poin. Ini ada vertical resolution-nya. Frekuensinya sangat tinggi, 10.000 sampai 20.000, 10.000 sampai 20.000 hertz. Vertical resolution-nya ada yang sampai setengah cm, ada yang 6 meter. Yang diukur apa? Vertical velocity, lateralnya tidak ada, density, resistivity. Ini log-log yang kemarin disampaikan. Di samping itu ada yang disebut dengan core. Yang diukur adalah depth-nya, bukan time. Tapi ini harus diikat, karena perlu apa? Ini perlu data velocity. Velocity itu bertingkat, ada velocity dari seismic, yang kita sebut dengan VRMS, kemudian turunannya, kemudian bisa dari VSP, dari VSP, ada yang dari check shot. Jadi ada tiga velocity itu paling tidak. Mungkin ada lebih seismic, dengan VRMS, ini VRMS. Ada VSP, ada check shot. Ini kira-kira contohnya, WLA, kemudian lihat kesamaan sintetik ini terhadap seismic yang real atau seismic yang nyata di lapangan. Kemudian setelah itu, setelah horizon ada, kemudian diinterpretasikan seismic-nya. Kenapa peta subsurface sekarang itu kebanyakan berdasarkan seismic? Itu yang reliable. Dan untuk permukaan sudah jarang sekali. Kemudian diinterpretasikan horizon-nya, itu step-step-nya. kemudian dari data seismic itu, maka yang kita peroleh adalah kedalaman dalam waktu atau time, tergantung nanti seismic-nya, dia PSTM, post-tech time migration atau PSDM. Kalau PSDM, berarti sudah dalam PSDM, sudah dalam depth. Ingat, PSDM, PSTM. Nah, PSTM itu time migration, itu depth migration. Cuma ingat, ini hanya untuk peta. Kalau untuk atribut, itu diharapkan memakai PSTM, karena dia akan ada preserve amplitude. Preserve amplitude itu amplitude yang merepresentasikan real dari kondisi di sana, belum ada policing, belum ada gain, belum ada segala macam kosmetik. Kemudian data struktur sesar, gambaran data lainnya, misalnya arah-arahnya, kalau tiga dimensi, pola strukturnya, arah gapnya, dan sebagainya, data velocity dari kubenya, kemudian data, sorry, data kedalaman, ini tadi data waktu ya. Kemudian kita bisa setelah ini ada, maka kita bisa memetakan secara manual, maupun secara komputerisasi. jadi ini yang manual secara komputerisasi. Kenapa kita harus bicara secara manual? Karena kita biar ada sense of map-nya, tidak hanya langsung komputer saja, masuk ke komputer. Nanti tak kasih tahu kenapa komputer itu sangat, kalau kita tidak hati-hati membutakan kita. Nah, kebutuhan bawah permukaan, itu kira-kira langkah umumnya, itu ada persiapan base map, kemudian plot data secara akurat, sekali lagi base map harus bagus. Seismic-nya, SP-nya harus fix. Kemudian di contour paling tertinggi, ini kalau kita manual. Struktur contour harus berhenti di setiap kali melintasi menulis bidang patahan, kalau ada patahan dia harus berhenti. Kemudian pertimbangkan gap sesar dan bagian yang hilang untuk pengulangan contouring di blok berikutnya. Artinya sesar turun ada gap, sesar naik ada perulangan. Jadi ada overlap. untuk peta isopah mulailah dengan rekonstruksi peta fasius. Jangan langsung di-drawing by number, by matematik. Nanti tak tunjukin yang by matematik seperti apa. Diikuti dengan pembentukan isopah. Akhirnya kita harus memahami prinsip contour juga. Misalnya isopah seperti tidak ada contour penyelangan dan sebagainya. Ini, kayak menyelang semacam ini salah. Cross kayak gini. Petunjuk teknisnya garis contour itu selalu memisahkan titik yang lebih harga tinggi dan lainnya atau lebih rendah. Kemudian garis contour tidak dapat di-cross atau dilintasi, dipotong atau dilintasi. Tidak boleh digabung. Kemudian garis contour harus menutup sendiri atau meluas ke tepi peta. Jadi pentokin ke sana atau dia menutup. Interval contour harus tetap konsisten pada seluruh peta. jangan sampai Anda bikin peta yang satu sekalian satu meter yang lainnya seratus meter. Itu tidak pas, tidak metode yang benar. Nah, sekarang manual contouring. Manual contouring itu sering disebut dengan hand contouring atau kita contour dengan tangan. Itu memungkinkan pengetahuan jelusis Anda ke interpretasi sekarang. Dulu, sorry, dulu. Sekarang contouring digital, kalau kita punya pengetahuan geologi yang lebih mumpuni, maka pakai komputer pun kita bisa mengatur peta-peta tersebut mengikuti konsep-konsep geologi. Tentunya dengan pertolongan data-data geofisik, data-data konsep, konsep geologi, dan sebagainya. Ini kira-kira contour yang manual. Jadi, ketika kita dari seismik, kita sudah melihat data-data yang ada. garis hitam kotak ini adalah line-nya, yang bulat-bulat ini adalah posisi softpoint-nya. Ini adalah angkanya. Kemudian kita contouring. Kalau kita meng-contour seperti ini, itu bisa. Sangat wajar, simple. Kemudian, kalau yang belum terbiasa contouring, maka sebenarnya titik-titik contouring ini, titik-titik data ini, merepresentasikan dari titik-titik suatu permukaan, di bawah permukaan. Bisa top formasi, bisa bottom formasi. Itu kalau struktur. Tapi kalau isopah, berarti tebalnya di sini. Itu yang secara manual. Kalau secara manual seperti ini. Ini kalau contour kayak gini, ini salah. Ada yang crossing, ada yang jadi satu, ada yang terpisah, ada yang gabung, ini salah. Ini salah. Contour yang salah. Diperlihatkan. Nah sekarang, ini latihan. Tolong bikinkan contour, siapa yang bisa volunteer, caranya gimana. Coba Anda lihat di, Anda drawing ke atas, sorry, kursor yang pakai komputer, Anda tarik ke atas, kemudian dipijit more, sorry, dipijit anotasi. Kemudian Anda contour. bisa? Yang bisa ngontur, coba buktikan Anda geologis yang bisa ngontur. Pakai anotasi. Silahkan di-onkan suaranya. Yuk, caranya, caranya kursor Anda, MOS Anda, kursor Anda, kamu naikkan ke atas sampai yang hijau itu, pejet anotasi. Nah itu akan ada drawing-nya di situ, ambil draw. Bisa? Mahasiswa? Oh, kelihatannya sambil tiduran itu. Tapi enggak apa-apa, kelihatannya ketiduran itu. Anyway, ini sebenarnya bisa untuk latihan, gitu kan, garis contournya 25. Nah ini sebenarnya kelebihan zoom itu kita bisa interaktif untuk meng-contur teman-teman mahasiswa. Anyway, kalau enggak ada, saya lanjutkan. kadang-kadang kita berpikir, oh ini udah ada, hijau tadi siapa yang hijau ya? Udah mau contour tadi. Sorry, sorry, udah masuk ke sini. Oke, nah ini orang secara matematik memudahkan untuk meng-contur dengan grade semacam ini. Apakah ini benar atau salah? Nah, kita tergantung sudut pandang kita. Good, silahkan itu, siapa yang mau contour? Go ahead. Yang warna merah? Berhenti lagi. Oke, silahkan kalau mau nyoba, enggak apa-apa, interaktif saja. Jadi kalau contour ada 100, di sini ada 100, dan sebagainya, kita contouring problemnya. Itu contouring by number, artinya statistik saja itu, di proporsi. Contohnya seperti ini. Pakai triangular. Ya, pakai triangular. Apakah ini benar atau salah? Ya, silahkan, masuk. di contour, Dihapus lagi. Oke, anyway, apakah ini benar atau salah? Nah, ini sesuatu hal yang debatable. Kalau memang enggak pakai konsep geologi, ya pakai seperti ini. Tapi kalau Anda pencep geologi, sebaiknya tidak pakai ini. Nah, ini. Oke, akhirnya, kita bikin seperti ini. Karena pakai triangular semacam ini. kemudian ada contour semacam ini. Itu cara yang mudah tanpa konsep geologi. Cuma kita sebagai geologi, harus dilihat dulu. Ini mau metain apa? Apakah cuma number, kemudian dibikin proporsional, atau ada sesuatu yang lain. Pak, kan itu enggak ilmiah. Enggak, di geologi itu harus ilmiah. Contoh, ketika kita punya sesar naik, sesar turun, seperti ini. Sesar turun. Kemudian data kita, itu datanya diukur di sini, sama diukur di sini. Oke. Ini data satu, data dua. Ini data, data, let's say, 200. Ini data 300. maka kalau kita tidak punya pengetahuan geologi yang ini, kita tidak punya data ini, kita tidak punya, maka dia akan di proper, proporsional. Dibagi lima. Cuma kalau kita punya data geologi yang menunjukkan bahwa ada cliff mepet ke satu, maka konturnya akan begini. Atau dia mepet, kemudian ini begini. Karena apa? Ini cliff ini. Beda kan? Kontur yang seperti ini sama kontur yang seperti ini. Karena kita tahu geologisnya semacam ini. Sedang kita ambil data di sini, sama di sini. Ini yang saya maksud harus memang melihat konsep dan data geologinya. Oke. Ini topographic map yang tadi, struktural. Topographic map, data yang sama, nanti akan lain juga. Ada 3 MpNC, ada seperti ini. Nah, kalau kontur di bawah permukaan seperti apa? Nah, kita harus meyakinkan bahwa kontur pemukaan tanpa sesat dulu, kemudian dimasukkan bidang patahannya, baru kemudian ditemukan persimpangan dua petanya atau perpotongan dua petanya. Kemudian perbaiki pemisahan vertikal di seluruh patahan. Jadi, intinya, ini contohnya, kalau kita punya penampang seperti ini, ya kita lihat perubahannya di sini. Baru kemudian kita secara lateral kita lakukan pemisahan. Nah, setiap kontur harus berhenti di bidang sesar. Ini artinya di sini bidang sesar itu sebenarnya ada kontur juga di ini. Kalau Bapak memetakan di sini, maka akan memetakan bidang sesarnya ini yang kemudian nanti jadi proyektif bidang sesar. Kita mau sesar naik atau sesar turun juga berbeda cara metakannya. Yang satu di bawah, yang satu di atas. teman-teman kalau komputer biasanya pakai griding, jenis gridingnya macam-macam. Rata-rata griding itu kalau kita punya data Y1, Y2, Y3, Y4, Y34, maka dia akan melakukan griding dengan jarak yang sama. Jadi, yang bulat ini adalah data kita, scatter data kita. Data yang plus ini adalah data hasil griding. Hati-hati untuk mencari griding ya. jangan sampai data Anda yang jaraknya segini, griding Anda tiga kalinya. Atau bahkan kecil-kecil, nanti berisiko. Kalau data griding Anda dikontur dengan komputer, jarak terpendek data, ini kira-kira satu kilo, kemudian griding Anda, Anda bikin 25 meter, maka akan terjadi bull eyes. Semua data akan membulat-membulat begini. Itu tidak representatif. Yang sebaiknya bagaimana? Lihat datanya. Kalau Anda dari data tiga dimensi 3D, lihat bin size-nya, ukuran data terkecil berapa. Kalau Anda data scatter semacam ini, usahakan paling tidak separoh dari jarak yang terpendek atau jarak yang terpanjang. Atau kalau bila terpendeknya 50, bikin 50. karena itu nanti akan mempengaruhi distribusi data griding-nya. Ini yang saya maksud tadi. Kalau kita hanya based on komputer, data sama, ini data sama ini. Hasilnya akan berbeda. Ini dari tierpok. Ini sama, datanya sama, cuma konturnya beda-beda. Ini metodenya inverse distance, creaking, minimum curvature, triangulation, polimeneal regression. Ini harus diapreciate. Masing-masing punya kelemahan kelebihan. Ini A itu adalah polimeneal di sini. Apa kepakainya, Pak? Kalau kita nanti metakan peta jalur migrasi dan sebagainya, itu pakai ortogonal. Justru yang tegak lurus-tegak lurus yang kita cari. Kalau kita mau metakan hal-hal yang menyangkut CARS, phenomical hill, dan sebagainya, tidak mungkin kita bikin gridding yang lebar. Mungkin akan lebih ke arah inverse distance. Kalau kita metakan trend deep-nya dari struktur, kita akan bicara tentang deep-nya. Jadi tergantung bagaimana kita memilih metode gridding dan ukurannya. Ini data yang sama menghasilkan kalau Anda ini gridding-nya terlalu lebar dengan pelonomial. Coba lihat. Semacam doom yang besar sekali. Cuma kalau Anda pakai tricking, dia ada dua bulatan di sini. Mana yang benar ini? Datanya sama. Itu kalau kita hanya berpikir data di gridding, di kontur. Ini yang sering teman-teman dosen dengan mahasiswa sering, saya sudah masukin ke software, selesai. Bukan itu. Jadi kita harus lihat idea geologinya seperti apa. Ini contohnya. Ini hasil yang tiga dimensi pakai aplikasi. Ini voltage surface-nya, jadi kelihatan voltage-nya di sini. Ini bisa dengan 2D juga, bisa dengan manual. Yang ini lebih mempercayai. Kalau komputer, itu sebenarnya paling bagus adalah dia relatif cap, kemudian objektif secara perhitungan, tidak memihak karena dia based on angka, tidak ada subjektifitas. Cuma kadang-kadang ilmu geologi itu perlu mengkait, ini hal-hal data yang ada. Kemudian mudah diperbarui, kemudian siap untuk diproses pada tahap nanti. Artinya bisa disimpan, kemudian dimasukin ke simulasi, dimasukin kemana. Nah, ini baru praktis dan sesuatu yang sangat kelihatan bergunanya ketika kita memiliki ribuan data. Kalau cuma 10 data, 20 data, tidak akan kelihatan signifikan. Cuma begitu ribuan data itu masuk. Nah, akhirnya ketika kita semua proses, time depth conversion-nya juga lebih sederhana kalau di komputer. Jadi pakai time depth conversion, ada peta time, ada velocity map, kemudian kita uji, kemudian kita masuk depth conversion. Itu kira-kira yang mempercepat pekerjaan kita. Kemudian konturnya juga kita perhatikan, meskipun kita dengan komputer, jangan sampai ukuran dan arah grid-nya berbeda. Jadi ketika kita punya peta-peta semacam ini, diperbesar. Sebenarnya strukturnya seperti apa, konturnya sudah pas atau belum, jangan sampai konturnya nabrak, sesar, menyalahin prinsip-prinsip contouring. Itu kita cek juga. Kemudian kalau kita bekerja seperti ini, map dengan dengan komputer, perhatikan apa ukuran dan arah grid dikombinasi dengan seismic design survey. Kalau 3D, usahakan jangan terlalu smoothing, karena dia sudah bin size-nya itu sudah ada yang 12,5, ada yang 25, ada yang 50 meter. Kalau Anda gridding-nya 500 meter, maka banyak menghilangkan data detail. Perhatikan tingkat smoothing-nya. Kalau dulu, karena manual, konturnya akan semut. Cuma kalau sudah computerized, dia contour itu akan lebih bergerigi, lebih detail, karena sesuai binya, apalagi 3 dimensi. Apakah ini salah? Tidak. Tergantung datanya. Tergantung Anda cek kualitas interpretasinya dan sebagainya. Kemudian, jika Anda ke seismic 2D, hati-hati dengan konsep analisis strukturnya. Kalau 3D yang bagus, mungkin ketika interpretasi kita bagus, bisa lebih mudah menerangkan, bisa lebih mudah mengadukan konsep, meskipun tidak selalu. Tidak selalu itu pada umumnya. Kemudian pada akhirnya, peta bawah permukaan itu pada akhirnya membuat model kilogi. Kalau tadi penampang secara manual, kalau manual juga bisa fence diagram, bisa juga kita pakai model 3D seperti ini, sehingga memudahkan kita mana yang tinggian, mana yang rendahan, sehingga pada akhirnya well-well itu bisa direkomendasikan. Ini ada well, ada well. Apakah ini riff, apakah ini yang lain. Ini yang kemudian nanti digunakan untuk eksplorasi. Makanya, tadi saya sampaikan, mohon maaf, saya corat eksplorasinya karena kalau sampai eksplorasi materinya tidak bisa dengan 2 jam. Daripada nanti tidak fokus. Kemudian kita bisa juga bicara fault-nya di sini, kemudian kalau sudah detail gini, kita bicara analisis yang disebut dengan check-up post atau fault-sheel analisis FSA, apapun software-nya, apapun logikanya. Hal-hal ini yang targetnya dari peta bawah permukaan, kemudian dipakai nanti dikombinasi dengan elemen dan prosesnya petroleum system, baru kemudian kita bisa lihatkan. terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan dan diskusi silakan. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Bambang. Baik, silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Tadi ada pertanyaan di chat, Pak. Oke, saya lihat. Oke, dari Pak Hilgendut. Mohon penjelasan sejauh mana pengalaman pemetaan permukaan dapat menjawab pemetaan buah permukaan terkait dengan adanya jepakan hidrokarbon. Oke, jadi kalau selama tidak ada ketidakselarasan di bawah permukaan dan rekonstruksi permukaan itu bagus, itu akan sesuai, Pak. Seperti hal-hal yang di zaman Belanda dulu. Cuma begitu ada ketidakselarasan yang tidak tersingkap, maka itu menjadi bermasalah, Pak Hilgendut. Jadi, selama tidak ada strukturnya single, tidak ada ketidakselarasan di bawah, rekonstruksinya bagus, seperti daerah dulu, ngelobo, daerah mana itu kan antiklinnya selaras, tidak ada ketidakselarasan di bawah, itu bisa, Pak, kaitannya di bawah permukaan. Kalau yang sekarang, yang sering digunakan adalah analogi. Contohnya, umpama di permukaan ada batu gamping yang sangat bagus, Raja Mandala atau apa, gitu kan, kemudian di bawah, tarik ke bawah permukaan, terutama ke fasiesnya, terutama ke tipe-tipe porositasnya, dengan umur dan sama, itu bisa dianalogikan. Itu terutama lapangan-lapangan yang tidak punya kor, dan sebagainya. itu, Pak, Il Gendut, kira-kira yang saya bisa sharing. Baik, dari yang lain, silahkan. Ya, baik, Pak. Pendalkan, nama saya Fahri. Saya alumni teknik geologi Trisakti. Selamat sore, Pak Burhan. Selamat sore, Fahri. Pak, saya ingin bertanya sedikit saja untuk masalah play. Di situ kan tadi agak bahas-bahas masalah play. Untuk saya masih bingung antara two-way dips, three-way dips, sama four-way dips, Pak. Jadi, itu cara identify dan cara membedakan dari play-play tersebut itu seperti apa. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau forward two dips, closure, itu kalau tidak biasanya kombinasinya dengan fault. Two-way deep closure combined with fault. Itu bisa. Cuma kalau karena deep itu kaitannya dengan jebakan struktural ya. Kalau forward deep closure, itu berarti dia murni doom. Tapi kalau two-way deep closure, itu biasanya dibatasi yang lainnya oleh fault. Kalau dia lurus two-way gitu, dia tidak akan tidak akan ada deep-nya di sebelah kiri dan kanan, dia tidak akan menjadi closure. Biasanya kombinasi dengan fault-nya. Itu Pak Fahri yang bisa saya terangkan. Untuk yang three-way deep? Three-way deep juga biasanya yang keempat itu again fault. Jadi saya drawing ya. Baik Pak. Saya drawing sebetulnya. Kalau forward deep closure, itu kan begini ya. Kita bisa radip dengan konsep biologi kan. Berarti kalau ini digambarkan, maka akan ada deep ke sana gitu kan. Ada deep ke sana gitu kan. ada deep ke sana, ada deep ke sana. Kalau kemudian ini ada sesar gitu kan. Ada sesar gitu kan. Nah ini begini gitu kan. Nah itu bisa juga. Itu two-way. Ini deep-nya ke sana, cuma ini again sesar. Kalau itu kalau dua kan. Itu kalau tiga ya tinggal batasnya ada sesar yang begini gitu kan. Kalau yang tiga biasanya sesar. Nah ini kan ada deep ke sana, ada deep ke sana, ada deep ke sana. Nah ini dia terbentuk ke sesar. Ini sesarnya asumsinya siling biasanya. Ini tiga, ini dua, ini empat. Gitu Mas Mas Fahri. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, yang lain silahkan. Sudah ada? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas Pak. Saya kemarin sejak gabung dengan gabung dengan Kawanupen sebentar tuh ternyata ini pencerahan kembali ini. Maksudnya? Proses-prosesnya, workflow-nya itu kan saya belum ngerti dari paham itu gitu. Iya, ya. Ya Pak, makasih kalau gitu Pak. Mereview aja ini, teman-teman juga ada. Karena memang sebenarnya yang paling menarik dari peta itu menjadi ke eksplorasi migasnya itu sebenarnya paling menarik itu. Cuman karena memang sengaja saya potong karena khawatir tergesa-gesa kayak Pak Di Ibul kemarin bahwa khawatirnya banyak benar Pak Di Ibul. Mungkin yang lain, kalau tidak ada waktu saya kembalikan kemudian ujiannya nanti besok pagi saja supaya ada waktu untuk merenung untuk yang mendaftar ujian berapa Pak? Ada 9, 8-8 18 orang Pak. 18 orang, jadi cukup banyak nih. Ya, cukup banyak. Nanti silakan untuk kenapa teman-teman mahasiswa ini dipakai untuk sebagai syarat sertifikat, karena sertifikat ini nanti insya Allah legal, dan kemudian biasanya mahasiswa itu membutuhkan sertifikat itu untuk syarat sidang maupun syarat seminar. itu yang harus diapresiat dan dibantu mahasiswa untuk sidang tugas akhir atau sinar proposal itu banyak teman-teman prodi yang lain itu mensyaratkan minimum ikut seminar dan sebagainya. Ini bagian dari membantu mahasiswa dan sebenarnya yang kuis kita itu tidak terlalu sulit untuk ngetes kita memperhatikan atau tidak. Itu saja sebenarnya dari Asprodetiki itu semacam kuis dan itu kesepakatan dari semua guru-guru atau dosen-dosen yang mengisi di kuliah umum ini. Itu Mas Bambang. Mas Bambang mau cari kopi ini. Sudah mau buka kelihatan. Itu. Terima kasih. Pak Dipul ada tambahan? Cukup Pak. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih. mungkin sebelum bubar tolong dihidupkan videonya biar saya bisa ngambil gambar sebentar untuk dokumentasi kami. Terima kasih banyak. Silakan. Mohon tunggu sebentar ya. Ada beberapa halaman di komputer saya. untuk teman-teman mahasiswa yang sudah mau lulis itu mereview kalau yang baru ngambil ya menambah ilmu. mohon maaf sebentar ya. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Ada tiga halaman di tempat saya. Ada tiga halaman ya? Tiga halaman ya Pak. Oke. Satu lagi yang terakhir nih halaman terakhir. banyak yang malu-malu di foto nih. Iya Pak. Katanya menunggu buka gitu fotonya gitu. Ya sudah. Mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Sangat menarik. Insya Allah nanti akan saya upload videonya. Sudah dua yang upload. Yang dua lagi belum sempat tadi malam. yang punya Bapak belum di upload ya? Belum Pak. Belum. Saya agak grogi aja kemarin. Gak terbiasa ngomong depan komputer. Tapi untuk latihan juga tanya-tanya menarik juga nih. Ya gak apa-apa. Oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan selamat berbuka untuk yang di Indonesia yang jauh di sana. Kami di Aceh masih satu setengah jam lagi. Satu setengah jam lagi. Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak Burhan Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Pak Hil. Terima kasih untuk yang lain yang mahasiswa maupun yang sudah bekerja dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita selalu membawa manfaat untuk belajar. Mungkin itu saja. Tanpa mengurangi lebih panjang lagi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tutup sekian. dengan mengucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Kalau untuk materi nanti di-email sama Pak Bambang ya. Materinya nanti di-email sama Pak Bambang. Ya, akan saya share di grup. Nanti di PDF-kan Pak ya. Ya, nanti saya PDF-kan. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak.